Halo teman-teman ketemu lagi sama gue Adit Nah teman-teman di video kali ini Gue mau ngasih video yang Emang udah gue lama janjiin Yaitu before after Sepatu otif yang udah buat treatment nih teman-teman Jadi gue mohon maaf banget karena Videonya baru bisa tayang kali ini Karena emang gue lagi ada pekerjaan Jadi semoga Video ini bisa jadi Referensi buat kalian Cara untuk merawat Sepatu kulit biar warna Sepatu kulitnya ini jadi lebih Mantep banget nih teman-teman Kalau gitu sebelum mulai Jangan lupa subscribe channel youtube gue Loncengnya juga ditekan Jadi kalau channel youtube gue ada video-video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Kalau gitu ulang aja Kita mulai Ini dia sepatunya Nah teman-teman Jadi ini dia Sepatu otif yang udah Gue treatment pake Ming oil teman-teman Tadinya sepatunya Warnanya seperti ini teman-teman Yang belum Gue Treatment teman-teman Nah gimana teman-teman Menurut kalian Sepatu otif yang udah gue treatment Pake Ming oil teman-teman Jadi warnanya lebih dapet banget ya Warnanya jadi lebih brown banget teman-teman Sebenernya gue bisa dapetin warna yang lebih bagus lagi Asalkan sepatu ini emang gue pake selama 1 tahun teman-teman Jadi gue juga punya sepatu yang bahannya ini Crazy horse seperti sepatu gue yang Yang gue teman-teman Gue ambil dulu ya Nah sepatu gue yang gue teman-teman ini Tadinya warnanya seperti ini teman-teman Jadi lebih ngedop ya Dan setelah gue treatment Dan gue pake sepatu ini selama 1 tahun Terus menerus warnanya jadi lebih gokil lagi teman-teman Nah jadi sebenernya sih untuk mendapatkan warna sepatu yang menurut gue bisa sekeren ini Jadi senatural ini Ya kalian harus pake sepatu ini tuh ya kurang lebih 1 tahun lah Tergantung juga sih sesering kalian pake sepatu yang berbahan kulit Dan kalian rawat pake Ming oil Ya kalian bakalan dapet warna sepatu yang kalian inginkan Jadi gue tuh suka banget nih Untuk warna sepatunya seperti ini teman-teman Yang udah gue treatment selama 1 tahun Dan ini emang sering banget gue pake Karena ini emang sepatu boot pertama gue nih teman-teman Jadi ini sering gue pake motor-motoran Jadi disininya juga tuh Ada bekas buat congkel-congkel gigi teman-teman Nah kalau untuk sepatu otip ini kan jarang gue pake ya teman-teman Apalagi kan sepatu ini juga dateng pas pandemi teman-teman Jadi mungkin nextnya Mungkin kalau udah 1 tahun ataupun berapa tahun Warnanya sih bakalan sama Bakalan seperti ini teman-teman Warna coklat tuanya tuh dapet banget Jadi kesan vintage klasiknya dapet banget teman-teman Jadi ya itu sih tergantung kalian teman-teman Tergantung kalian pakenya Tergantung kalian cara perawatannya Karena setiap orang itu bakalan beda-beda untuk hasil yang didapatkan Nah teman-teman mungkin sekian dulu untuk videonya Gue juga mohon maaf untuk sepatu dari before otip ini Baru bisa tayang Karena emang seperti yang gue bilang gue banyak kerjaan Jadi semoga video ini bermanfaat Kalau gitu terima kasih buat kalian sudah nonton Dan buat kalian yang belum subscribe channel youtube gue Jangan lupa subscribe teman-teman Dan loncengnya udah ditekan Jadi kalau channel youtube gue ada video-video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Buat kalian yang cari referensi sepatu Baik itu sepatu sneaker Atau sepatu kulit Kalian bisa cek langsung video gue sebelum-sebelumnya juga teman-teman Karena banyak banget yang udah gue review Semoga video-video yang gue berikan ini selalu bermanfaat Buat kalian Kalau gitu gue adit Gue undur diri Terima kasih buat kalian sudah nonton Tunggu video-video selanjutnya dari channel youtube gue Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax